Intro Indonesia Indonesia Tanah airku Tanah tu padaku Disanalah Aku berdiri Jadi pandu Ibuku Indonesia Kebangsaanku Masalah Tanah airku Barilah kita Bersatu Indonesia Bersatu Hiduplah Tanahku Hiduplah diriku Bersaku Rakyatku Semuanya Haji Bersatu Bersatu Indonesia Raya Indonesia Raya Merita 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 Hidup Indonesia Raya Merita L Бersatu Lampau Merita Bersatu Lampau 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 Bersama siap kita kerja Dengan semangat tinggi Berbakti dan hati Kepada bumi-bumi ini Gunung diberbatasan hijau Sungai dan laut biru Sejauh negeriku datangi Hatiku tetap minta perang Bersama siap kita kerja Dengan semangat tinggi Bangun Indonesia Azaz Pancasila Maju dan jayalah kakara Maju dan jayalah kakara 254 tenaga P3K Terima surat keputusan APBD perubahan kaltara 2023 disepakati 3,4 triliun rupiah Selamat sore pemirsa Kalimantan Utara hari ini Kembali hadir menjumpai Anda Dengan beragam informasi menarik Dan teraktual Bersama saya Ina Apriani Yang akan menemani Anda Selama 30 menit ke depan Inilah informasi selengkapnya Kita awali berita hari ini Dari Kabupaten Bulungan Sebanyak 254 pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Atau P3K Dilingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Menerima surat keputusan Atau SK pengangkatan Ratusan pegawai itu nantinya Akan bertugas sebagai tenaga pendidik Dan tenaga kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Telah menyerahkan surat keputusan Atau SK pengangkatan Terhadap 254 pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Atau P3K Selain tenaga P3K Pemprov Kaltara juga mengukuhkan Dan melantik ratusan pejabat fungsional Yang telah lulus pegawai negeri sipil Tahun 2020 dan tahun 2022 Pelaksana tugas Kepala Kepegawaian Dan daerah BK Dekaltara Andi Amriampa mengatakan Terdapat 941 pegawai yang dikukuhkan Dan diambil sumpah Yakni terdiri dari PNS Tahun 2020 Sebanyak 194 orang PNS tahun 2022 Sebanyak 163 orang Dan P3K Sebanyak 254 orang Selain itu PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Sebanyak 296 orang Andi Amriampa menambahkan Meski ada tambahan pegawai Dilingkup Pemprov Kaltara Namun secara kebutuhan Jumlah ASN di Kaltara Terbilang masih kurang Sebab idealnya ASN di Kaltara Berjumlah 7 ribu orang Sementara saat ini Baru mencapai 4 ribu pegawai Sebenarnya kalau dari sisi kebutuhan Berdasarkan Dan jam 2020 Itu kebutuhan PNS kita Kan 7 ribuan Sebenarnya Nah sampai sekarang ini kan Data kita Itu baru sampai 4 ribuan Sekian Mungkin masih ada Sekitar 40 persen lah Yang menjadi Persoalan kita ini adalah Belanja pegawai Andri Amriampa Mengimbau kepada seluruh PNS Dan tenaga P3K Yang telah dilantik Untuk bekerja keras Dan berkomitmen Dalam memberikan pelayanan Kepada masyarakat Kaltara Muhammad Aras Dari Bulungan melaporkan Selanjutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Bersama DPRD Kaltara Menyempakati rancangan APBD perubahan Tahun 2023 Senilai 3,4 triliun rupiah Anggaran itu nantinya Difokuskan untuk Pembangunan infrastruktur Jalan dan peningkatan Ekonomi masyarakat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Bersama DPRD Kaltara Menggelar Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan Tiga Tahun 2023 Dengan agenda Kesepakatan Bersama Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Pelafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang Mengatakan Berdasarkan Kesepakatan Bersama Nilai APBD Perubahan Tahun 2023 Sebesar 3,4 triliun rupiah Nilai itu bertambah Sekitar 500 miliar rupiah Dari APBD Murni Tahun 2023 Sebesar 2,9 triliun rupiah Peningkatan APBD Perubahan berasal dari Pendapatan Asli Daerah Atau PAD Dan Dana Bagi Hasil Atau DBH Dari Pemerintah Pusat Anggaran itu akan Yang difokuskan untuk Pembangunan Konektivitas Antarkabupaten Kota Dan kegiatan yang berkaitan Dengan peningkatan Ekonomi Masyarakat Kemudian Belanja sebesar 3 triliun 484 miliar 31.981.520 rupiah Jadi pendayaan sebesar 394.113.936.711 rupiah Perubahan banyak di beberapa sektor Terutama di WPR Kita pasti Menanginkan kita Bagaimana Membangun konektivitas Lebih lanjut Zainal Arifin Paliwang Mengungkapkan Khusus untuk akses jalan Pihaknya berkomitmen Jalan penghubung dari Kabupaten Malinau Kekeraian Perbatasan Indonesia Malaysia Dapat digunakan Pada tahun 2024 Mendatang Muhammad Aras Dari Bulungan Melaporkan Dari Kabupaten Nunukan Pemerintah Indonesia Dan Malaysia Akhirnya memperbarui Border Trade Agreement Atau BTA Yang sebelumnya dibuat Pada tahun 1970 silam Dengan adanya Perjanjian terbaru ini Indonesia dan Malaysia Telah memiliki Rambu-rambu Terhadap barang Yang dapat keluar Dan masuk Di wilayah perbatasan Pada perjanjian Border Trade Agreement BTA terbaru Tidak banyak Kesepakatan yang berubah Dari isi Kesepakatan terdahulu Yakni BTA tahun 1970 Hanya saja Satuan barang Yang disepakati Lebih terperinci Dimana Masuk dan keluar Barang dari Kedua negara Telah diatur Sementara itu Ruang lingkup Perjanjian itu Terdiri dari Perdagahan Perbatasan Antara kedua negara Wajib dilakukan Melalui Perbatasan Darat dan Laut Kemudian Melalui Pos-pos Pemeriksaan Perbatasan Di titik masuk Dan keluar Yang ditentukan Sebagaimana Ditetapkan Dalam persetujuan Lintas Batas Poin kedua Barang-barang Yang menjadi subyek Setiap Perdagangan Perbatasan Wajib Mencakup Seluruh Barang-barang Yang diperlukan Untuk kebutuhan Sehari-hari Penduduk Di daerah Perbatasan Dan tidak Boleh Melebihi Batas Nilai Sebagaimana Ditentukan Dalam persetujuan Tersebut Ketiga Tidak ada Individu Yang wajib Diberikan Izin Untuk Melakukan Perdagangan Perbatasan Kecuali Individu Itu adalah Penduduk Di daerah Perbatasan Dan Pemegang Pas Lintas Batas Yang sah Teknis Implementasi Nanti Menunggu Perpres Tahun 2024 Jadi Sekarang ini Masih Proses Dokumen-dokumen Pendukung Saya kira Memang perlu Untuk Segera Sampang Ke masyarakat Karena Sesuai dengan BTA Yang tahun 70 Itu Menjelaskan Detail Barang Yang boleh Dibeli Di Malaysia Maupun Barang Yang dibeli Dari Indonesia Nah Sekarang Dengan BTA Yang sekarang Ini Sudah ada Detail Item Terus yang Kedua Tidak ada Perubahan Soal Harga Harga Tetap Pada Posisi Untuk Pembelian 600 Ringgit Per Orang Per Bulan Untuk Nilai Belanja Per Orang Dalam Satu Bulan Masih Sama Yakni Sebesar 600 Ringgit Malaysia Atau Setara Dengan 2,1 Juta Rupiah Dengan Disepakati Untuk Diperdagangkan Memuat 60 Satuan Barang Dari Indonesia Dan 32 Satuan Barang Dari Malaysia Diantaranya Sayuran Buah Roti Wafur Makanan Ringan Dan Daging Terkait Barang-barang Subsidi Malaysia Yang beredar Di Nunukan Seperti Tabung Gas Gula Minyak Goreng Belum Diberikan Izin Ahmad Albar Dari Nunukan Melaporkan Kita Beralih Ke Kota Tarakan Pemirsa Pemerintah Kota Tarakan Menyatakan Optimis Angka Stunting Di Tarakan Akan Terus Mengalami Penurunan Sesuai Dengan Target Yang Diinginkan Berbagai Program Pun Terus Dijalankan Pemerintah Daerah Bersama Seluruh Stakeholder Agar Pencapaian Itu Dapat Direalisasikan Pemerintah Kota Tarakan Berhasil Menurunkan Angka Kasus Stunting Di Kota Tarakan Serta Menekan Jumlah Stunting Hingga 12% Atau Sesuai Target Hal Ini Karena Pemkot Tarakan Memberikan Sejumlah Program Sekaligus Edukasi Dan Bantuan Bagi Keluarga Terdampak Stunting Dengan Memperhatikan Lingkungan Dan Faktor Gizi Wakil Wali Kota Tarakan FND Juprianto Mengatakan Optimis Dapat Mencapai Target Sesuai Dengan Yang Direncanakan Dari Hasil Audit Kedua Terkait Penurunan Angka Stunting Pihaknya Bersama Stakeholder Terkait Terus Memberikan Edukasi Dan Bantuan Agar Stunting Tidak Terjadi 2023 Stunting Sudah Ada Audit Stunting Yang pertama Kemarin Buka Untuk Audit Stunting Yang kedua Saya Berharap Pada Semua OPD Bahwa Audit Stunting Yang pertama Itu Menjadi Acuan Kita Agar Supaya Nanti Dari Acuan Itu Kita Turunkan Apa-apa Yang mungkin Yang belum Kita Bisa Sentuh Itu Kita Selesaikan Dalam Waktu Yang Sesingkat Singkat Ini Dengan Harapan Kalau Bisa Jangan Sesuai Target APBD Kita RPKR RPJMD Kita RPJMD Kita Kan 13% Itu Harapan Kita Kalau Bisa Target Kita Adalah 10% Dan Untuk 2024 Itu 6% Kalau Bisa Target Kita Itu 0% Dari 2024 Sementara Sementara Itu Dari Hasil Audit Kedua Pemerintah Sudah Dapat Merumuskan Langkah-langkah Dalam Mengatasi Permasalahan Stunting Di Seluruh Kelurahan Kota Tarakan Seti Hardiani Dari Kota Tarakan Melaporkan Pemirsa Festival Iraw Tengkayu Bersama Pekan Kebudayaan Daerah Kembali Akan Digelar Sebelumnya Iraw Tengkayu Di Kota Tarakan Dilaksanakan Per Dua Tahun Sekali Kini Bisa Dilaksanakan Setahun Sekali Dikutip Dari Media Tribun Kaltara Sekretaris Disbut Porapar Kota Tarakan Zainuddin Mengatakan Iraw Tengkayu Sudah Masuk Dalam Kalender Karisma Even Nusantara Kemen Zainuddin Menjelaskan Karisma Even Nusantara Adalah 100 Kegiatan Yang Menjadi Kalender Resmi Pusat Dan Diseleksi Dari Seluruh Kabupaten Kota Di Seluruh Indonesia Dan Tarakan Masuk Dalam 100 Kegiatan Karisma Even Nusantara Itu Maka Wajib Dilaksanakan Festival Iraw Tengkayu Dan Pekan Kebudayaan Daerah 2023 Rencananya Akan Dimulai Tanggal 1 Oktober Hingga 6 Oktober Bernamakan Pekan Kebudayaan Daerah Lalu Tanggal 7 Oktober 2023 Pawai Budaya Kemudian Di Tanggal 8 Oktober 2023 Iraw Tengkayu Dilaksanakan Pada penurunan Padau Tujuh Dulung Dalam Kegiatan Ini Disebut Porapar Kota Tarakan Telah Merekrut Sebanyak 150 Penari Untuk Meramaikan Acara Tersebut Sebagai Informasi Pemusatan Pekan Kebudayaan Daerah Nanti Digelar Di Taman Berlabuh Atau Di Area Stasjion Datu Adil Sedangkan Untuk Iraw Tengkayu Akan Dilaksanakan Di Kawasan Wisata Ratu Intan Redaksi TV Rikaltara Melaporkan Pemirsa Berikut informasi Seputar Pemilu Yang Akan Kami Sajikan Dalam Menuju Pemilu 2024 Dari Kabupaten Nunukan Bawaslu Nunukan Meminta Kepada Peserta Pemilu Untuk Tidak Melakukan Kampanye Di Luar Jadwal Tahapan Yang Akan Ditentukan KPU Jika Terbukti Melakukan Kampanye Pihak Bawaslu Nunukan Akan Memberi Sanksi Tegas Sesuai Ketentuan Pidana Yang Berlaku Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Nunukan Memberikan Atensi Khusus Kepada Peserta Pemilu Dalam Kontestasi Pemilu Serentak Tahun 2024 Mendatang Agar Tidak Melakukan Kampanye Di Luar Jadwal Tahapan Parpol Yang Telah Ditetapkan Sebagai Peserta Pemilu Dilarang Melakukan Kampanye Sebelum Dimulainya Masa Tahapan Kampanye Parpol Hanya Diperbolehkan Melakukan Kegiatan Sosialisasi Dan Pendidikan Politik Di Internal Parpol Dengan Metode Pemasangan Bendera Partai Beserta Nomor Urutnya Dan Pertemuan Terbatas Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusran Mengatakan Peserta Pemilu Juga Harus Membedakan Pelanggaran Kampanye Di Luar Tahapan Dan Pelanggaran Kampanye Di Luar Jadwal Kampanye Yang Telah Ditentukan KPU Selain Konsekuensi Pidana Kampanye Di Luar Jadwal Juga Berpotensi Menimbulkan Pelanggaran Administratif Dan Peserta Pemilu Dapat Dikenai Sanksi Administratif Kampanye Di Luar Jadwal Kampanye Itu Kampanye Yang Dilakukan Oleh Peserta Pemilu Di Luar Dari Jadwal Kampanye Yang Ditetapkan Oleh KPU Selama 21 Hari Pada Kampanye Metode Rapat Umum Dan Iklan Di Media Masa Yang Diatur Dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Sanksi Kampanye Diluar Jadwal Kampanye Itu Diatur Di Dalam Ketentuan Pidana Pasal 492 Dimana Sanksinya Adalah Pidana Kurungan Satu Tahun Dan Denda 12 Juta Lebih Lanjut Bawaslu Nunukan Mengimbau Agar Peserta Pemilu Tetap Melakukan Kampanye Sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Yang Akan Dilaksanakan Pada 28 November 2023 Hingga 10 Februari 2024 Mendata Ahmad Albar Dari Nunukan Melaporkan Selanjutnya Masih dari Kabupaten Nunukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Bakes Bang Pol Nunukan Mengimbau Masyarakat Agar Menghindari Praktik Polarisasi Politik Identitas Hal Ini Dilakukan Agar Pemilihan Umum 2024 Berjalan Dengan Lancar Tertib Dan Kondusif Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Bakes Bang Pol Kabupaten Nunukan Mengimbau Masyarakat Untuk Menghindari Praktik Politik Identitas Agar Pemilu Perjalan Lancar Dan Terhindar Dari Praktik Memecah Memecah Belah Persatuan Dan Kesatuan Antar Berdasarkan Dorongan Dorongan Hati Dan Bukan Dorongan Kepentingan Pihak Manapun Tidak 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 Boleh Melakukan Hal-Hal Yang Sifatnya Ada Polarisasi Atau Politik Identitas Karena Itu Bisa Membuat Bansa Ini Terpecah-pecah Nah Kita Di Daerah Korbatasan Ini Juga Banyak Suku Banyak Agama Tentunya Berkepentingan Untuk Itu Jadi Makanya Kita Terus Memberikan Sosialisasi Politik Kepada Warga Kita Agar Di Dalam Melaksanakan Pesta Demokrasi Atau Kampanye Itu Tidak Menggunakan Politik Yang Berkaitan Dengan Identitas Dalam Momentum Ini Bagus Bang Polonukan Juga Akan Melakukan Sosialisasi Secara Masif Kepada Pemilih Pemula Perempuan Dan Umum Agar Lebih Baik Dalam Menyikapi Kontestasi Pemilu Mendatang Ahmad Albar Dari Nunukan Melaporkan Pemirsa Sesaat Lagi Kami Akan Kembali Hadir Dengan Informasi Menarik Lainnya Setelah Cedap Pariwara Berikut Siapa nih Yang seneng Jalan-Jalan Di sini Program ini Cocok banget Buat kalian Saksikan Jalan-Jalan Mengulas Tempat wisata Yang menarik Kekinian Dengan Berbagai Budaya Lokal Yang Pastinya Seru Banget Apalagi Ditemenin Sama Para Host Kec Kita Saksikan Jalan-Jalan Setiap Selasa Pukul 18 Waktu Indonesia Tengah Hanya Di TVRI Kalimantan Utara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Alas Sayyidina Muhammad Wa Alihi Wa Sabih Ajma Program Realiti Yang Sarat Akan Ilmu Mengangkat Berbagai Tema Yang Menarik Mulai Dari Sejarah Islam Tausia Cerama Hingga Membahas Berbagai Pokok Permasalahan Kejadian 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 Kekinian Di Masyarakat Serta Di Ikuti Penjelasan Para Ustadz Dan Ustazah Barang Siapa Niatnya Hijranya Di Jalan Allah Maka Pasti Nyampai Begitu Kalau hijra Pada Nabi Pasti Nyampai Tergantung Ketika Kita Ingin Mengharapkan Putra Dan Hanya Di TVRI Kalimantan Utara Terima Kasih Anda Masih Bersama Dengan Kami Dalam Kalimantan Utara Hari Ini Berikut Kami Hadirkan Informasi Seputar Wilayah Di Pulau Kalimantan Dalam Segmen Lintas Borneo Kita Beralih Ke Samarinda Kalimantan Timur Pemirsa Sepeda Ontel Hingga Saat Ini Masih Tetap Eksis Sebagai Salah Satu Warisan Nenek Moyang Yang Tidak Termakan Jaman Sepeda Yang Diproduksi Sejak Jaman Kolonial Belanda Ini Bahkan Memiliki Komunitas Yang Cukup Besar Di Kalimantan Timur Sepeda Ontel Atau Biasa Disebut Juga Dengan Sepeda Unta Sepeda Kerbau Atau Pit Pancal Merupakan Sebuah Tipe Sepeda Standar Yang Biasa Digunakan Masyarakat Perkotaan Hingga Akhir Tahun 70-an Sepeda Yang Terbilang Tua Ini Masih Banyak Diminati Dan Dijadikan Hobi Oleh Sejumlah Kalangan Masyarakat Mulai Dari Parubaya Hingga Anak Muda Spare Park Atau Suku Cadang Sepeda Tua Juga Menjadi Salah Satu Barang Yang Langka Dan Sulit Ditemukan Saat Ini Semakin Tua Dan Semakin Unik Sepeda Ontel Makin Mahal Mahal Juga Harganya Selain Juga Semakin Semakin Hanya 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 Tahun Yang Dari Samarinda Tertama Yaitu Dari Istilah Barang Barang Nanti Terus Yang Kita Punya Tidak Kepuasan Tersendiri Untuk Naik Sepeda Ini Apalagi Ini Adalah Sepeda Masa Dulu Yaitu Masa Berjajat Mungkin Alat Transport Jaman Kurang Dulu Bahkan Pak Karno Pak Diriman Kita Dulu Jaman Itu Memangai Sepeda Dan Alkabar Sekarang Pun Waktu Di Museum Museum Pak Lawan Itu Sepedanya Pak Karno Sepedanya Pak Sudiriman Itu Sampai Sekarang Kita Lestarikan Sepeda Pendali Ini Untuk Para Pak Lawan Untuk Seperti Sendiri Kita Ngarinya Mungkin Kalau Ditu Biasanya Susah Ya Tapi Kadang-kadang Kita Di Online Dari Komunitas Komunitas Lain Kita Tukar Informasi Bahkan Kita Tukar Informasi Dari Jawa Itu Bisa Kita Dapatkan Dengan Informasi Informasi Seperti Kalau Harga Bervariasi Tergantung Keaslianya Tergantung Sepedanya Kita Bervariasi Semakin Asli Semakin Mahal Dibentuknya Komunitas Jadul Ontel Samarinda Menjadi Bentuk Upaya Untuk Tetap Melestarikan Peninggalan Nenek Moyang Yang Telah Ada Sejak Jaman Dahulu Komunitas Ini Pun Kerap Menggelar Pertemuan Untuk Menjalin Silaturahmi Membangun Cinta Pada Sejarah Dan Nasionalisme Sekaligus Mengunjungi Sejumlah Tempat Wisata Di Samarinda Beberapa Waktu Lalu Komunitas Ini Menggelar Kegiatan Yang Dipusatkan Di Kawasan Folder Air Hitam Samarinda Dalam Kegiatan Ini Para Penggemar Sepeda Ontel Berkeliling Kota Samarinda Menggunakan Berbagai Jenis Sepeda Ontel Yang Unik Dan Menarik Haryanto Berharap Dengan Digelarnya Kegiatan Silaturahmi Ini Komunitas Sepeda Ontel Akan Tetap Terus Bertahan Untuk Melestarikan Warisan Nenek Moyang Agar Tidak Hilang Dimakan Zaman Auzen Gisyam Dari Samarinda Melaporkan Pemirsa Bagi Anda Yang memiliki Aktivitas Di luar Ruangan Pada esok Hari Berikut kami Hadirkan Informasi Prakiraan Cuaca Berdasarkan BMKG Dalam Info Publik Berikut Ini Terima 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 kasih. Sebanyak 254 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerima surat keputusan atau SK pengangkatan. Ratusan pegawai itu nantinya akan bertugas sebagai tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama DPRD Kaltara menyepakati rancangan APBD perubahan tahun 2023 senilai 3,4 triliun rupiah. Anggaran itu nantinya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Ya pemirsa ringkasan berita utama tadi sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita pada sore hari ini. Terus saksikan Kalimantan Utara hari ini setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah di kanal 30 digital atau di live streaming YouTube TVRI Kalimantan Utara. Akhir kata saya Ina Afriani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat sore, salam damai Benuanta dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!